Halo, apa kabar Pisces? Disini aku akan membacakan tarotnya untuk kalian. Disini pembacaan aku bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan kehidupan kalian. Tapi bisa kalian ambil garis besarnya, kemudian bisa kalian sesuaikan dengan situasi yang kalian alami. Kalau misalkan pembacaan ini, kalian paham alur ceritanya, mungkin ini bisa jadi energi kalian yang terbaca. Ini bisa resonate dengan keadaan kalian, tapi kalau misalkan kalian tidak paham dengan pembacaan kali ini, mungkin energinya bukan energi kalian, jadi mungkin belum resonate dengan keadaan kalian. Jadi tidak usah dipaksakan, dengan pembacaan kali ini, mungkin nanti di pembacaan berikutnya, energi kalian yang mungkin akan terbaca olehku. Tidak usah dipaksakan ya. Oke, kali ini aku akan mengambil bacaan bertema adakah tujuh hari ke depan yang harus kalian, Zedek Pisces, waspadai. Mungkin di akhir-akhir ini kalian merasa aneh atau tiba-tiba ada sesuatu yang menjanggal. Boleh kalian fokuskan apa itu, mungkin nanti energi kalian yang akan terbaca olehku. gitu ya. Oke. Oracle-nya di sini ada siklus. kemudian ini tadi kartunya ada justice ya, yang terjatuh. Kemudian egg of cups. Ada lagi two of swords. kemudian two of wands. Six of wands. Ace of swords. Seven of cups. The high priestess. The high priestess. nampaknya di sini akan adanya kebenaran yang terungkap. Atau mungkin di sini akan ada kejujuran dari seseorang ya. Bisa juga keadilan yang akan kamu dapatkan di sini dari seseorang atau situasi. dan ini membuat kamu merasa lega, merasa apa ya, tercerahkan gitu. Merasa akhirnya terungkap gitu loh. Kamu akan merasa apa yang selama ini kamu curigai, apa yang selama ini menjadi suatu ganjalan di hatimu, itu akan terungkap gitu ya. Di sini. Dan kamu akan merasa bebas, kamu merasa lega ya. Di sini, mungkin di sini juga ada yang akan menikah, tapi karena terungkapnya sesuatu, sehingga di sini kalian batal untuk menikah. Seperti itu ya, aku rasa ada yang seperti itu. Tapi intinya di sini, ada sesuatu yang akan terungkap dan itu membuat kalian merasa lega, membuat kalian merasa bisa dibilang happy, bisa juga dibilang akhirnya gitu, akhirnya semua terungkap gitu. Dan kamu merasa di sini merasa beruntung, kamu ya di sini merasa beruntung, merasa ya kamu akhirnya di sini menang gitu ya, atas situasi yang selama ini telah ditutup-tutupi oleh mungkin pasanganmu ya, pasanganmu di sini yang aku lihat kalau memang ini tentang sebuah percintaan ya, ada yang ditutupi dan ada yang memanipulasi keadaan di sini ya. Dan ini aku rasa sih pasangan kamu yang cukup lama ia sembunyikan dari kamu dan di sini akhirnya akhirnya peri-peri atau apa ya dewi-dewi keberuntungan itu memberikan apa ya bantuan gitu ya. Ya intinya di sini ada suatu bantuan dari alam semesta untuk kamu untuk ditunjukkan padamu tentang sesuatu itu yang bisa membuatmu akan sakit hati gitu ya. Jika itu telat untuk dibuka atau apa namanya kejujuran itu akan telat untuk ditunjukkan padamu gitu. Dan sebelum kamu melangkah dalam suatu pernikahan di sini dan kamu sudah diberitahu tentang sesuatu kebohongan itu gitu ya. semuanya terbongkar dan kamu di sini merasa ya cukup sakit memang ya tapi kamu merasa lega di sini ya karena ya aku kurang paham juga ya tentang apa itu suatu kebohongan dari pasanganmu tapi intinya di sini kamu ya lega tapi ya pasti akan ada rasa sakit ya rasa sakit hati tapi kamu di sini akan menanggapinya secara bijaksana ya kamu di sini orangnya aku lihat wibawa ya karena di sini ada high prestige ya kamu orang yang berwibawa kamu orang yang elegance kamu orang yang cantik gitu ya kalaupun kamu di sini laki-laki intinya kamu orang yang tidak mudah untuk dijatuhkan gitu karena kamu di sini orang yang seimbang orang yang berwibawa gitu ya oke the hermit the fool two of pentacles judgment nine of sword seven of sword three of pentacles dan queen of sword oke di sini ada the hermit ya ya pengkhianatan dari pasanganmu itu yang membuat kamu menjadi cukup seperti orang yang terbodohi gitu ya sehingga kamu ya cukup dibilang kecewa tapi ya kamu merasa lega akhirnya ketahuan juga ya yang selama ini kamu merasa dibodoh-bodohi gitu ya kamu cukup kecewa akhirnya terungkap semuanya dan kamu di sini merasa lega merasa ya akhirnya gitu ya mungkin kamu di sini meminta sang pencipta untuk menunjukkan ceritanya kebenarannya sehingga di sini sang pencipta benar-benar menolongmu untuk menerangi ya situasinya memberikan kamu kejelasan dalam situasinya yang kamu alami ini gitu oke kamu walaupun ada rasa kecewa tapi kamu juga di sini merasa lega ya walaupun bukan yang gak mungkin kamu akan bahagia banget karena kamu di sini juga ada kartu nine of swords cukup merasa kecewa ya dan di sini kamu akan memulai sesuatu yang baru ya sesuatu yang cukup besar untuk kamu mulai ya aku rasa di sini ya kamu akan dimuliakan oleh sang pencipta karena kamu di sini sudah sabar sudah tabah gitu ya atas kebohongan kebohongan yang pasanganmu lakukan selama ini kepadamu gitu ya akan ada kemuliaan kok yang sang pencipta berikan kepadamu dari rasa sakit atau kebohongan yang selama ini diberikan atau dilakukan oleh pasanganmu terhadapmu itu akan apa ya memberikan secara spiritual itu akan lebih meningkat lagi gitu jadi kamu diberikan pelajaran yang cukup berharga oleh sang pencipta agar kamu tuh secara spiritual secara mental secara pemikiran kamu lebih meningkat lagi jadi kamu lebih dewasa kamu lebih berwibawa kamu lebih faham lagi tentang kehidupan bahwa hidup itu ya gak akan pernah luput dari suatu masalah gitu ya dan masalah itu akan selalu ada di setiap selasalah kehidupan di setiap selasalah kebahagiaan gitu ya apalagi ini ditunjukkan ketika kamu akan melakukan suatu momen berharga yang akan kamu jalani seumur hidup dan itu dibatalkan atau dipatahkan dengan suatu petunjuk atau suatu kebenaran ya dan didatangkan suatu kebenaran yang membuat kamu merasa lega dan bisa menanggapinya secara dewasa gitu ya kamu akhirnya sadar gitu loh kamu akhirnya paham tentang ya situasinya gitu paham gak sih kayak kamu tuh udah punya feeling kamu udah punya apa ya kecurigaan terhadap pasanganmu tentang situasi apa gitu ya disini karena disini aku belum terlihat jelas entah itu pasanganmu selingkuh atau apa aku kurang paham disini ya karena belum ada cerita kartunya intinya disini ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasanganmu ini cukup rapat ya dan cukup sudah lama gitu pasanganmu sembunyikan dari kamu dan kamu itu sudah curiga ya tapi pasanganmu belum mau jujur walaupun kamu sudah menanyakan kecurigaan itu terhadap pasanganmu pasanganmu tidak mau menjawab tidak mau berkata jujur nah ketika kamu dan pasanganmu itu sudah mau melangsungkan suatu pernikahan disini dan akhirnya terkuak gitu apa apa yang selama ini pasanganmu sembunyikan darimu seperti itu kamu disini ya cukup lega atas kabar terungkapnya suatu situasi ini ya walaupun ya kamu juga kecewa tapi kamu merasa kamu lebih beruntung gitu kamu diberikan suatu kemuliaan oleh sang semesta untung aja gitu ya pernikahan ini tidak jadi gitu akhirnya pernikahan ini tidak jadi bukan karena aku mendoakan pernikahan ini tidak jadi ya bukan tapi di cerita kartunya ini kamu itu diselamatkan sama pencipta kalau pun nanti misalkan situasinya itu tidak terungkap ya apa yang kamu harapkan itu tidak terungkap apa yang kamu curigai itu tidak terungkap dan kamu jadi menikah dengannya aku rasa disini kamu akan lebih sengsara kamu akan lebih terpukul gitu ya kamu akan lebih ya intinya kamu tidak akan bahagia kamu akan tertekan gitu ya jadi kamu diselamatkan oleh sempit cinta makanya kamu ditunjukkan kebenarannya akan sesuatu jadi kamu disini ya sudah high precious ada juga queen of sword ya oke walaupun kamu disini jadinya single ya jadinya apa namanya itu sendiri ya atau ya intinya sudah tidak ada lagi hubungan dengan seseorang atau ya komitmen dengan seseorang tapi disini kamu lihatkan high prestige kemudian di dikonfirmasi lagi dengan queen of sword walaupun ini kartu artinya dia single atau bisa dibilang janda tapi kan kamu disini belum menikah jadi aku tidak berani mengatakan kamu janda lihat wanita dengan sword dengan apa namanya pedang gitu ya kalau di kartu aslinya itu juga kan gini cuman dia memegang tongkatnya itu ke atas gitu kan ini disini dia menunjukkan bahwa dia seorang queen yang gagah ya duduk di singgah sana dengan gagahnya walaupun dia hanya sendiri gitu dia menunjukkan mental dia bahwa dia memiliki kewibawaan dan memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri gitu loh intinya disini dia memiliki kekuatan ya kekuatan yang dia miliki dalam dirinya dia berani untuk menantang atau maju ke depannya jika nanti dia menemukan suatu masalah kembali dia mampu menanganinya seperti itu intinya dia disini memiliki energi yang apa ya positif yang kuat gitu ya energi yang kuat gitu oke kemudian disini ada six of swords ada ace of cop ten of pentacles peach of cop knight of sword two of cup three of sword four of wands oke oke perpisahan ini itu akan memberikan kamu peluang untuk mendapatkan cinta baru ya kebahagiaan baru ya dan apa yang sudah kamu harapkan pada pasanganmu sebelumnya ini itu tentang keluarga tentang kebahagiaan tentang ya home tentang rumah seperti itu ya pupus karena tindakan dari pasanganmu sendiri gitu ya nah aku rasa disini dia memang mungkin ada yang menghadirkan orang lain disini dia yang membuat ini semua hancur gitu ya adanya pertengkaran yang cukup hebat yang akan kamu alami dengan dia ketika ini semua terungkap gitu ya tapi ini akan ya dari perpisahan ini dari kehancuran hubungan ini antara kamu dan dia oke semesta akan memberikanmu orang baru kok ya peluang cinta baru ya karena disini ada ace of cops kemudian di bawahnya ada two of cops ya ini berkaitan ya jadi walaupun kehancuran ini datang ya memang ini sudah dirancanakan sang pencipta gitu ya tapi bukan berarti ini untuk menjatuhkanmu ya bukan tapi sang pencipta ingin memberikan kamu suatu apa namanya itu ketegasan hidup ya atau pelajaran hidup seperti itu pelajaran hidup kepadamu agar kamu nanti ke depannya lebih lagi memperkuat energi kamu energi positif kamu ya ke apa sih pengambilan pengambilan keputusan atau misalnya gini kamu tuh bisa mengendalikan gitu ya mengendalikan energi kamu mengendalikan kehidupan kamu sendiri gitu mengendalikan apa yang harusnya kamu lakoni apa yang harus kamu ambil gitu ya intinya kamu disini bisa mengontrol kehidupanmu sendiri gitu ya kamu tidak hanya akan mengikuti apa yang orang lain mau gitu kamu akan lebih memprioritaskan kehidupanmu sendiri jadi jadi aku jadi aku rasa disini kamu tuh kayak orang yang ikut apa maunya orang lain gitu kayaknya kamu ini terlalu iya-iya aja dengan pasanganmu jadi disini makanya pasanganmu itu menghancurkan hubungan ini gitu ya karena dia merasa ah kamu mampu misalnya untuk dimanipulasi kamu bisa lah untuk dikecoh gitu ya sehingganya hubungan ini tuh tidak bisa dipercaya gitu ya hubungan ini tidak bisa dipertahankan seperti itu tapi tenang saja dari rasa sakitmu ini akan kok datang cinta baru tapi aku belum paham untuk kapan tepatnya dia akan datang intinya ini akan ada peluang baru ya oke kamu memang saat ini waktunya untuk menyelesaikan dulu situasi ini gitu ya dan kamu disini harus menyembuhkan dulu rasa sakitmu gitu ya rasa ya rasa sakit hatimu disini karena disini ada four of wands ya disini ada four of wands four of wands itu kan kalau di kartu aslinya tuh yang ada empat wands ya kemudian di tengah-tengahnya itu ada satu pasangan ya cowok-cewek sedang merayakan sesuatu terus di belakangnya kayak ada castle gitu ya nah itu mereka sedang bahagia nah disitu kamu disitu harus menyelaraskan dulu energi kamu kamu harus menenangkan kembali ya emosi kamu kemudian membuat hatimu sembuh dulu dari rasa sakit dari situasi ini gitu ya ya aku rasa disini pacarmu itu atau pasanganmu itu memang mendatangkan seseorang ya mendatangkan seseorang dan ini cukup cukup lama terjalinnya dan kamu baru tahu gitu ya kebenarannya tapi sebenarnya kamu itu sudah sudah ada firasat-firasat gitu feeling seperti itu aku rasa dan dan pasanganmu dengan orang ketiga dari kalian ini itu hubungannya sudah semakin jauh gitu ya dan pasanganmu ini sebenarnya tidak mau melepas keduanya tidak mau melepas kamu dengan dia cuman disini aku rasa keluarga kamu ikut andil juga dalam situasi ini ya ten of pentacles aku rasa gitu juga jadi karena ini ketahuan ketahuannya ketika akan mendekati suatu acara pernikahanmu dengan dia atau acara gitu ya hari ha sudah mau mendekati jadi aku rasa itu cukup membuatmu tertusuk cukup membuatmu terpuruk ya sehingga keluarga besarmu akhirnya tahu gitu jadi walaupun si pasanganmu ini tidak mau melepasmu dan juga tidak mau melepas selingkuhannya tapi keluargamu disini bersikekeh gitu ya untuk kamu harus lepas darinya gitu jadi ada ikut campur dari keluarga jadi aku rasa pasanganmu makanya mau dia gitu ya jadi mau gak mau dia jadi melepasmu gitu karena keluargamu juga cukup andil disini untuk melindungimu gitu ya dari orang ini dari pasanganmu itu oke gitu ya kemudian disini king of cups lalu ada four of pentacles seven of pentacles four of cups eight of wand eight of sword nine of wand ten of wand oke disini ya saat keluargamu menolongmu untuk bisa-pisah dari dia gitu ya kamu disini mulai semakin terpuruk kamu mulai disini semakin terguncang gitu ya kamu memandang si dia itu udah jijik banget kayak gitu intinya kamu disini udah seperti kayak dia kayak bukan manusia lagi gitu ya ya setelah keluargamu ikut andil juga dalam hubunganmu ini gitu ya untuk menaming kamu atau melindungi kamu untuk melindungi kamu oke jadi disini kamu mulai terpurukan ya kamu mulai ya bingung juga gitu kamu mau menyalahkan tapi ini sudah berakhir gitu ya sudah terjadi dan kamu sudah tidak tahu lagi harus bagaimana untuk memperbaiki hubungan ini pun kamu sudah tidak mau dan keluargamu sudah tahu keluargamu juga sudah cukup marah atas situasi ini intinya disini kamu tidak mau ada niatan untuk memperbaiki hubungan gitu ya disini kamu cukup sangat-sangat kecewa kamu sangat terpukul kamu sangat ya tersakiti banget deh ya setelah semuanya tahu akhirnya keluarga besarmu tahu disini mulailah kamu merasa benar-benar yang terpukul banget kamu merasa kayak kamu mengecewakan keluargamu gitu ya tapi sebenarnya disini bukan kamu lah yang bersalah gitu ya ini memang bisa dibilang ya oke kamu menganggap ini kesialanmu tapi bukan berarti ini salahmu no jangan salahkan dirimu sendiri ya karena disini kamu masih mampu kok untuk terus maju ya seperti apapun dia apa namanya menjatuhkanmu atau laki-laki itu membohongimu kamu disini masih bisa kok untuk berdiri tegak untuk membela dirimu sendiri gitu ya untuk apa menunjukkan kepada dia bahwa kamu masih mampu untuk tegar kamu masih mampu untuk bukan terlihat tapi memang kamu disini mampu untuk berdiri tegak gitu ya ya karena disini tadi kan ada high prestige gitu ya kemudian ada four of ones ya jadi kamu disini diberikan memang diberikan kekuatan ya kamu dinaikkan level derajat kedewasaan terus kewibawaan mentalnya juga kamu disini intinya kamu dibuat menjadi lebih kuat lagi gitu ya penyesalan pasti ada gitu ya dalam dirimu apa yang telah terjadi ini memang kamu sesali tapi kamu pun tetap berpikir positif disini ya aku harap ini akan terus terjadi padamu maksudnya pemikiran positifnya ya pemikiran positifnya akan terus kamu pegang teguh ya agar kamu tidak terjatuh cuma karena laki-laki yang tidak pantas untuk kamu perjuangkan gitu ya kamu disini masih memiliki keluarga besar yang utuh yang masih mensupport kamu jadi aku rasa kamu masih memiliki apa pelindung kamu masih memiliki pegangan di dunia ini jadi aku mohon kepadamu untuk tetap berpikiran positif ya jangan sampai kamu terpuruk sampai memikirkan suatu tindakan yang negatif gitu ya disini aku masih merasa walaupun kamu sedih kamu tetap berpikiran positif disini ya kamu masih mampu untuk berdiri tegak kamu masih mampu untuk memperjuangkan hidupmu disini kamu masih mengkokohkan jiwa tangguhmu disini karena disini masih ada nine of wands kamu masih mampu untuk menyerang balik tapi kamu disini bukan yang menyerang baliknya akan membunuh orang itu no tidak yang seperti itu tapi kamu disini menunjukkan bahwa kamu itu bisa lebih baik bisa mendapatkan seseorang yang lebih dari dia lebih tampan mungkin lebih kaya lebih intinya lebih gitu ya kamu akan menunjukkan dirimu disini bahwa kamu adalah seseorang yang mampu berdiri sendiri gitu ya karena kamu disini masih memiliki keluarga besar yang utuh yang mensupport kamu gitu ya kamu masih memiliki power untuk tetap menjaga martabat keluargamu gitu ya oke jadi itu kewaspadaan di tujuh hari ke depan aku rasa akan ada kebenaran yang akan terungkap dari apa ya penasaranmu atau insting-insting yang tiba-tiba muncul gitu ya atau memang sudah lama muncul tapi belum terkuak apa itu gitu akhirnya disini terkuak semua ya nine of pentacles oke ya disini nine of pentacles bahwa kamu itu masih memiliki energy yang kamu memiliki kalau aku lihat kamu disini tidak ada kurangnya kok dibanding si dia gitu ya kalau aku lihat disini kamu berkarir kamu memiliki karir kamu memiliki kekuatan kamu memiliki modal untuk untuk suatu ilmu ya suatu pemahaman tertentu gitu intinya kamu disini bukan seseorang yang lemah aku lihat disini ya dari aspek apapun dari segi apapun gitu ya jadi wajar sih kalau kamu disini memiliki mental dan jiwa yang kuat gitu oke oh ternyata waktunya cukup panjang ya kayaknya baru kali ini aku membacakan tarot itu cukup panjang oke tapi it's okay no problem ya kalau misalkan ceritanya harus tersampaikan secara panjang it's okay gak masalah oke sekian dulu ya pembacaan aku untuk kalian zodiac Pisces mudah-mudahan ini resonate dengan kalian kalau memang belum resonate dengan kalian yaudah gak usah dipaksakan mungkin energi kali ini bukan energi kalian tapi kalau ini resonate dengan kalian bisa kalian antisipasi kalian jadikan antisipasi ya atau mungkin kalian bisa jadikan suatu acuan atau penyemangat deh penyemangat dalam hidup kalian jika memang ini sudah terjadi ya banyak banget untuk kalian bahwa ya memang hidup memang harus penuh dengan ujian ya agar kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi orang yang lebih dewasa orang yang lebih berwibawa apalagi untuk menanggapi suatu masalah gitu ya oke salam sehat untuk kalian semua zodiac Pisces dan bye bye